by kiprok oke jadi ketika kiprokmu mengalami masalah atau ada di posisi hitam leres biru disini sudah ada sumber tegangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemeriksa dimanapun anda berada untuk kawan-kawan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu mudah-mudahan disana semuanya diberikan kesehatan di hadapan kita ini ada motor honda revo injeksi atau revo fit revo 110 nanti tema yang akan kita angkat disini di bagian instalasi jalur kontak fungsi kontak yaitu untuk pemutus dan penghubung arus untuk jenis kontaknya ini sudah DC dengan jumlah kabel 4 biji dengan warna yang berbeda-beda biar tidak bingung akan coba kita pisahkan soket kontaknya sebelum kita kita melangkah lebih jauh kita akan coba mengenal dulu ini soket yang ada di kontaknya yang terdiri dari biru leres hitam bawahnya merah polos sebelahnya hitam polos bawahnya hitam leres merah ini yang di soket kontaknya ini soket yang ada di kelistrikannya yang akan masuk ke tujuan kunci kontak warna hitam bawahnya hitam merah warna hitam leres biru berpasangan dengan merah leres putih nah nanti alat yang kita butuhkan bisa anda pakai tester maupun pakai test pen kita pakai test pen yang sederhana saja kita pakai bohamsen maupun seri motor honda revo injeksi revo fi jalur kontak fungsi kontak untuk menghubung dan memutus arus dari manakah arus ini datang dari sumber tegangan siapakah sumber tegangannya ada di bagian aki jadi fungsi aki untuk menyimpan arus sementara ketika dia digunakan untuk keamanan daripada kelistrikan tersebut harus membutuhkan yang namanya fuse atau sikring fungsi sikring yakni untuk pengaman kelistrikan ketika terjadi short concentrating sikring akan memutus dengan sendirinya ini jumlah sikring ada dua dengan sikring 15 ampere dan sikring 10 ampere sikring 15 ampere kalau anda lihat anda pelajari di atas tutupnya ada tulisan main berarti artinya ini sikring utama berarti nanti ada hubungannya dengan sumber tegangan yakni aki dan sumber pembangkit yakni kiprok kiprok bekerja sama dengan 10 kemudian ada lagi sikring 10 ampere kalau anda lihat dan anda pelajari disitu ada sikring dengan tulisan tutup sub sub itu artinya pendukung berarti kalau pendukung itu kedua kalinya setelah main berarti artinya untuk full kelistrikan nah sedangkan kunci kontaknya ini sendiri memiliki dua sumber tegangan standby sumber tegangan standby itu sendiri dari mana asalnya dari aki dan dari kiprok kita ambil posisi dari aki min ada hubungannya dengan grounding atau dengan masa rangka masa besar biasanya untuk honda masa itu disimbolkan dengan warna hijau atau green set kita keluarkan warna merah polos atau red ini tegangan plus 12 volt DC dari aki yang dihubungkan dengan kabel warna merah akan dihubungkan dengan sikring dengan ukuran sikring atau dengan ukuran fuse sikring 15 ampere dengan tulisan tutup atas main sikring atau fuse main utama outputnya sikring 15 ampere kita keluarkan ini ada di kabel warna merah leres kuning atau red yellow merah leres kuning dipecah menjadi dua sisi satu cabang dua cabang cabangan ini untuk kabelnya tetap warna merah leres kuning di persetiap cabangan cabangan ini tetap tegangan plus 12 volt DC 12 volt DC standby di merah leres kuning ini akan dihubungkan lagi dimasukkan ke tujuan sikring 10 ampere kalau anda buka tutupnya disini ada tulisan tutup atas sub sub itu sikring pendukung yang satunya akan dipecah masuk ke bagian keyproc ini keyproc keyproc atau regulator kabel merah leres kuning yang masuk di keyproc ini dengan fungsi tegangan standby yang berasal dari aki ketika nanti motor sudah dinyalakan dia akan berposisi untuk mensupply pengisian aki set masuk ke aki dari aki akan dibutuhkan untuk listrikan dan seterusnya sikring 10 ampere jadi fungsi kabel merah leres kuning yang ada di keyproc ini untuk tegangan standby ketika kontak posisi off atau on kalau sudah motor dinyalakan dia sudah double fungsi untuk siklus pengisian yang masuk ke aki diamankan sikring power samper dan untuk siklus penguat tegangan yang akan konfirmasi dengan sikring 10 ampere juga dengan maksud ini di jamper di tengah-tengah dengan tujuan keyproc jika aki ini mengalami ngedrop sikring sub pendukung masih dapat suplai dari keyproc maka motor ini kalau aki nya swak motor masih bisa dinyalakan karena di dalam keyproc ada kondensor atau kapasitor bank atau ini keyproc nya melentung keyproc nya ini PNP dengan bit injeksi stator kasar kaset L keluaran sikring 10 ampere atau sikring sub ini sudah berubah warna input sikring 10 ampere di kabel merah kuning output sikring 10 ampere dengan warna kabel hitam merah atau black red keluaran sikring 10 ampere dengan tujuan sub dengan kabel warna hitam merah akan dimasukkan ke kunci kontak masuklah ke kunci kontak di kabel hitam merah merah black red set posisi on kontak maupun posisi off kontak dia sudah ada tegangan 12 volt DC sampai matikan kunci kontak di area kabel hitam merah dia sudah ada harus terus off kontak sudah ada on kontak pun sudah ada nah di keyproc ini ada kabel yang berwarna merah 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 putih atau red wet kabel merah merah kuning ini tegangan standby keyproc yang berasal dari aki input outputnya keyproc tetap di tegangan 12 volt DC ketika kunci kontak on dari kabel keyproc dengan warna merah merah putih atau red wet ini akan dimasukkan ke kunci kontak juga dengan warna merah 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 putih atau red wet merah merah putih standby arus juga 12 volt DC yang berasal dari keyproc di kunci kontak ini ada 2 sumber tegangan volt DC yang sudah standby cuman standby nya beda yang satu didapatkan dari sigling 10 ampere yang berasal dari aki yang satu didapatkan dari standby nya keyproc kita ambil kesimpulan standby di kunci kontak ada 2 yang pertama hitam leres merah stb 12 volt dari sigling 10 ampere yang kedua standby di kunci kontak di kabel warna merah leres putih standby 12 volt DC yang didapatkan dari keyproc atau regulator sekarang keluarnya arus pasangan kabel warna hitam leres merah itu keluarannya berpasangannya ada di kabel warna hitam atau black pasangan kabel hitam leres merah ada di kabel hitam hitam black ya kontak hitam leres merah itu input 12 volt standby keluaran tegangan nanti di kabel hitam atau black hitam ini nanti akan dipecah ke bagian instalasi pemecahan 1 2 3 4 5 dan sebagainya khususnya di bagian 1 speedometer set 2 plus klakson 3 plus flashersen stutter plus sweet ramp jadi kabel warna hitam leres merah yang berpasangan dengan hitam ini fungsinya untuk full kelistrikan yang ada hubungannya dengan instalasi di area set speedometer kemudian kita membahas lagi di standby yang kedua yang di kunci kontak ada di kabel warna merah leres putih set merah leres putih atau red wet ini standby kedua input kontak 12 volt DC yang berasal dari kiprop keluaran daripada kabel merah leres putih yang di kunci kontak yang berasal dari kiprop akan kita keluarkan set keluar keluar pasangan merah putih ada di posisi warna hitam leres biru atau black BU pasangan merah putih hitam leres biru hitam leres ini nanti akan dicabang buahnya di dalamnya satu masuk ke bagian DLC data link connector untuk ngekan manual maupun pakai scanner masuk ke tegangan plus 12 volt output ECM atau ECU masuk ke tegangan plus 12 volt full pump plus 12 volt oil plus 12 volt in injektor dengan kesimpulan merah leres putih yang bekerja sama keluaran merah leres putih di kabel hitam leres biru ini untuk jalur full injection nya jika merah leres putih yang keluarannya hitam biru ini terputus maka sistem injeksi pun tidak akan bekerja cara cepat teorinya posisi kontak mati dari plus aki keluar kabel warna merah kecil merah kecil akan diteruskan ke seek ring 15 ampere arus di seek ring 15 ampere akan diteruskan dikeluarkan di kabel warna merah leres kuning ini sudah standby ditahan dulu disini dipecah menjadi dua sisi yang satu merah kuning standby masuk ke seek ring 10 ampere yang satu dipecah merah leres kuning masuk ke tegangan standby diprok dari merah leres kuning akan dimasukkan seek ring 10 ampere keluaran seek ring 10 ampere ada di kabel warna hitam leres merah akan dimasukkan ke kunci kontak untuk standby tegangan di kunci kontak ada dua standby tetapi tujuannya sudah beda standby satu untuk full listrik standby standby untuk full injeksi maka disini ada istilah baterai satu dan tegangan satu baterai dua dan tegangan dua dari sini 10 ampere masuk ke kunci kontak hitam merah tegangan standby ketika orangnya kunci kontak cetek secara otomatis kerja pertama pasangan hitam merah akan dikeluarkan di kabel hitam untuk full kelistrikan speedometer set paketnya khususnya double stutternya klakson dan sebagainya yang ada kaitannya dengan panel set speedo inilah dengan istilah B2 atau baterai 1 atau baterai 2 keluarannya tegangan 2 masuk ke kelistrikan posisi kontak mati merah kuning sudah masuk ke kiprok merah putih merah putih akan dimasukkan ke kunci kontak ini pun standby 12 volt karena merah kuning di dalamnya ada penghubung elektro dihubungkan ke merah putih dari merah putih keluaran kunci kontak sudah beda warna yakni ada di posisi hitam beres biru setelah orang yang uji kontak cetek merah merah putih akan menghubungkan mengeluarkan tegangan ke hitam biru terjadilah reaksi injeksi beraktifitas untuk tipe kontaknya ini sudah DC 1 kali kerja 2 langkah hasil maksudnya 1 kali on cetek maka hitam merah akan bekerja dengan keluarannya pasangannya di posisi hitam merah putih akan keluar dengan pasangan hitam biru secara bersama jadi misal kontak ini hilang sampai bisa menyambung dua-dua dengan pasangan hitam merah dipasangkan hitam merah putih dipasangkan dengan hitam biru dengan kesimpulan di soket kontak ada kabel 4 yang dua kabel itu standby standby yang standby ada di posisi kabel warna merah leres putih ini B1 standby kedua ada di posisi hitam leres merah ini B2 hitam leres putih berasal dari kiprok hitam leres merah berasal dari aki melewati si kering 10 ampere ini inputnya input kontak ini inputnya input kontak jadi input kontak ada dua posisi kontak on atau off output kontak pasangan merah putih dengan simbol B1 keluarannya ada di posisi hitam leres biru hitam biru inilah diartikan dengan V1 atau tegangan 1 hitam biru nanti pemecahnya ke full injeksi termasuk echo DLC plus full pump plus coil plus injektor keluaran kontak dengan kabel warna hitam merah atau B2 pasangannya dengan hitam atau black diartikan V2 ini yang diartikan untuk atur full kelistrikan di test band ada dua capitan satu untuk ngecek jalurnya penusuannya satu capitannya capitannya kita letakkan di masa usahakan cari masa yang tidak ada jetnya kalau ada jetnya masih bahan isolator jadi kita taruh aja di masa kiprok kita lihat merah 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 di kunci kontak ini tidak ada arus tegangan standby yang berasal dari sumber tegangan yakni di prop bisa dipahami keluaran merah putih berpasangan dengan hitam leres biru atau black blue dengan tujuan full injection nya ada di posisi hitam leres biru nanti kita kunci kontak cetek ini harus ada tegangan ini belum kita sambungkan ke kunci kontaknya jadi kalau kontaknya hilang bisa kita cari data mana baterai 1 ada di posisi merah putih nanti dipasangkan ke hitam biru supaya injeksi nya bisa aktif sekarang kita akan masuk ke standby di kunci kontak dengan simbol baterai 2 ada di posisi warna hitam leres merah posisi kontak on atau off disini sudah ada sumber tegangan ini kalau si kering putus ya tidak akan masuk standby ke kunci kontak jadi di kunci kontak ini ada dua standby merah putih dari kiprok hitam merah dari si kering 10 ampere jika kiprok mengalami shot maka merah putih tidak aktif jika si kering 10 ampere shot maka hitam merah pun tidak aktif merah putih keluarannya dengan hitam biru untuk full injeksi hitam merah pasangan keluarannya V2 ada di posisi hitam setelah Anda lakukan kunci kontak cetek secara bersamaan hitam dan hitam biru akan bareng hitam akan masuk ke kinerja full klistrikan speedometer bisa dipahami dari sini sekarang kalau sudah paham di sisi bawah soket kita colokan untuk arus yang standby kalau kita lihat dari soket ini yang polosan B1 B2 ini yang polosan kalau yang cendilan atas ini V1 V2 atau outputnya dengan simbol kuncian atas inputnya dengan simbol polosan bawah tegangan yang dari bawah merah putih yang berasal dari kiprok standby masuk ke kunci kontak masuknya sudah ganti warna merah polos merah putih dari kiprok dari kristrikan kabel masuk ke soket kontak pindah berwarna merah polos hitam merah standby kunci kontak yang berasal dari si kering sup pendukung masuknya kontak tetap di hitam merah kabel merah saja dia yang berubah setelah melewati soket kalau yang lain tetap sama oke sekarang akan kita keluarkan arusnya dari kunci kontak kita akan keluarkan secara berpasangan warna kabel merah putih jeret naik jadi merah pasangannya ada di posisi hitam laras biru nah jadi pasangannya atas bawah ya atas bawah atas bawah bukan kanan kiri tapi atas bawah merah pasangan dengan hitam biru hitam merah pasangan dengan hitam pasangannya atas bawah merah putih menjadi merah keluarannya dari kunci kontak di hitam biru kita lakukan kunci kontak generjanya injeksinya harus aktif karena hitam biru untuk full injeksi dari tegangan plus pull pump coil injektor dlc ecm bismillahirrahmanirrahim apakah dia keluar kalau tidak keluar berarti kontakmu yang bermasalah karena tadi dari kiprok sudah bisa naik melewati soket yang naik apakah dia bisa turun teg alhamdulillah di hitam hitam biru kita matikan oke kita taruh bawah hitam biru oke injeksi dengung bisa didengar oke sekarang akan kita pindah ke B2 sebelahnya ada di posisi hitam merah ini posisi kontak mati kita naikkan di hitam merah hitam merah B2 pasangan hitam merah ada di kabel hitam oke akan kita kunci kontak listrikan harus aktif oke kalau disini aktif harusnya kalau kabel tidak putus tengah jalan yang ada hubungannya dengan kabel hitam listrikan harus aktif kita lihat bisa dilihat listrikan aktif bisa dilihat tak matikan kontak oke tak kontak tak matikan kontak dikontak inilah kerjasama dengan kabel hitam yang berpasangan dengan hitam leres merah jika kabel hitam ini tidak ada stand baik anda harus periksa seek ring 10 ampere jika di kabel warna merah ini yang berpasangan bawahnya merah putih tidak ada arus anda harus pastikan kiprok bagus dan jalur yang dari kiprok masuk kunci kontak bagus jika injeksinya tidak aktif anda pastikan kunci kontak itu bagus khususnya di kabel hitam biru karena keluaran kunci kontak ini ini masuk ke full kerja injeksinya jika ini tidak aktif dari kunci kontaknya maka kunci kontak mu yang error jika ini sudah keluar maka pastikan hitam biru ketengah tidak ada yang rusak oke jika kristrikan mu hilang semua pastikan si kering 10 ampere ini bagus karena si kering 10 ampere kaitan kerjasama dengan hitam merah yang ada hubungannya dengan full kristrikan warna hitam oke 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 kawan ya gitu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sampai ketemu di segmen video berikutnya